Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Adil Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Pak Sengat, Kak Jubadah. Yang saya hormati Ketua DPR RI Komisi V, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, adil bersama saya, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri BUMN, dan Pak Menteri PUPR, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalmantan Barat, Pali Kota Singkawang, yang saya hormati Bapak Pimpinan Bantimpres yang juga hadir, yang saya hormati Pak Kuan beserta seluruh pengusaha yang asli dari Singkawang, yang telah banyak berpartisipasi dalam pembangunan bandara ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, hari ini, pagi hari ini, kita akan meresmikan pengoperasian Bandara Singkawang di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Bandara Singkawang ini dibangun dengan skema KPPU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan juga bantuan GSR dari para pengusaha sukses asal Singkawang. Tadi Pak Menteri Perhubungan sudah menyampaikan bahwa dari APBN Rp272 miliar, kemudian dari para pengusaha Rp155 miliar. Saya menyampaikan terima kasih, karena kalau pola ini bisa dilakukan di banyak bandara atau banyak proyek atau banyak pelabuhan, ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berada di tanah air kita. Artinya, orang-orang yang berasal dari kota itu, orang-orang yang berasal dari kabupaten itu, orang-orang yang berasal dari provinsi itu juga ikut berpartisipasi terhadap daerahnya masing-masing. Sekali lagi, untuk para pengusaha saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bandara ini dibangun sejak 2019 dengan panjang runway 2.000 meter. Kemudian terminalnya dibangun seluas 8.000 meter persegi. dan kita harapkan ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang, mempercepat mobilitas logistik dari dan ke Singkawang. Dan kita harapkan nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di kota Singkawang. Dan saya tadi bisik-bisik ke Menteri Perhubungan bahwa bandara ini bisa dijadikan contoh, dikopi, direplikasi di daerah-daerah yang lain, terutama skema kerjasamanya tadi. Ada skema kerjasama pemerintah dan badan usaha plus GSR. Ini sangat bagus sekali. Ini akan sekali lagi, akan mempercepat pengembangan potensi yang ada di berbagai wilayah di tanah air kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kalau bandaranya sudah siap, airportnya sudah siap, segera di, Pak Menhub, segera disiapkan juga pesawat yang terbang ke sini. Sebanyak-banyaknya, asal yang penumpangnya juga penuh. Asal penumpangnya penuh, berarti akan semakin banyak airline yang datang ke Singkawang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bandar Udara Singkawang di kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penelkanan tombol serine dan penanda tanganan prasasti. Terima kasih.